dari dulur-dulur tani atau subscriber bagaimana sih agar batang papaya biar bisa besar jadi ini yang saya lakukan biasanya saya menyebut selamat menikmati dulur-dulur tani pada sore hari ini saya akan melakukan pemupukan yaitu pupuk kocor jadi saya ingin berbagi pada dulur-dulur tani semua sesuai dengan pertanyaan di kolom komentar dari dulur-dulur tani atau subscriber bagaimana sih agar batang papaya biar bisa besar jadi ini yang saya lakukan biasanya saya menyebut pupuk sableng 2-1-2 atau bisa dinamakan juga pupuk NPK nah pada video kali ini saya ingin berbagi tentang pupuk NPK di mana NPK ini saya racek sendiri dari unsur nitrogen mosfat dan kalium kenapa dinamakan pupuk sableng atau 2-1-2 karena komposisinya adalah 2 kilo saya menggunakan KCL kemudian 2 kilo saya menggunakan pupuk SP SP-46 bisa pakai SP-46 atau SP-36 namun saya memakai SP-46 karena dia mudah larut dengan air kemudian saya campurkan 2 KCL nah ini teman-teman nah ini ini adalah pupuk KCL jadi dia berwarna merah seperti ini nanti akan saya campur kemudian ini satunya Orea ya Orea yang non-subsidi kemudian ini pakai SP-46 nah kita jadikan satu dulu biar rasa jadi warnanya beda ya dengan yang SP-36 ini lebih mudah larut dalam air kemudian kita tambahkan Orea dulu campur kemudian ini KCL biasanya ada yang menyebut kocor buah jadi saya menyebut pupuk saplam biar merata selamat kalau dirasa sudah rata ya ini langsung kita masukkan di dalam timba kita aduk dulu sampai saya hancur kita ambil airnya dulu jadi saya ambil air nah karanya satu tanki berisi kurang lebih 16 liter saya kasih satu wadah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati